Polisi menangkap 4 orang perempuan yang menghabisi nyawa supir taksi berbasis aplikasi di kawasan Pangalengan Kabupaten Bandung pada akhir Maret lalu. Keempatnya tega membunuh korban akibat tak sanggup membayar ongkos perjalanan dari Bekasi. Korban supir taksi berbasis aplikasi diketahui bernama Samyato Basuki Rianto, seorang pensiunan PNS asal Bekasi. Sementara keempat pelaku berinsial IKA, RMRK, dan SL diketahui sebagai pasangan sesama jenis yang baru berkenalan lewat sebuah aplikasi. Awalnya IKA dan SL menyewa mobil korban dari kawasan Bekasi, kemudian menjemput dua pelaku lainnya di Kabupaten Bandung. Setelah itu mereka menuju Pangalengan Kabupaten Bandung dan menjanjikan bayaran 1,7 juta rupiah. Naas nyawa korban justru dihabisi karena para pelaku tidak memiliki uang untuk membayar ongkos yang dijanjikan. Akhirnya, salah satu pelaku memukul kepala korban berkali-kali dengan menggunakan kunci inggris yang ada di bagian belakang mobil korban. Kunci inggris punya, ya. Dipukul kepalanya, kemudian sedikit goyang, kemudian dipukul-kukul lagi sebanyak 8 kali, sehingga akhirnya meninggal, kemudian ditinggalkan di lokasi ditemukannya. Kalau kendaranya sendiri dibawa kabur atau seperti apa, Pak? Nah, setelah korban meninggal dunia, kemudian kendaranya dibawa oleh mereka, kemudian karena mereka tidak memiliki keahlian untuk mengemudi, terjadi keselakaan di daerah Cikolomu. Para pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing di tiga tempat berbeda, yakni pangalengan, bekasi, dan jonggol. Dari rumah tersangka IKA, petugas menemukan sejumlah barang bukti, yakni kunci inggris yang digunakan untuk mengevakuasi korban, dan sejumlah data diri serta kartu rekening milik korban. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung.